Halo, apa kabar kelompok pencapir kelas Sabtu, yey, 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 mudah-mudahan semua kelompok pencapir sekarang bagi yang menjalankan ibadah puasa, kita semakin khusyuk beribadahnya, semakin khusyuk beribadah, puasanya lancar-lancar, mungkin ibadah-ibadah yang lain juga oke, untuk yang nggak puasa mungkin lagi liburan, tadi ketika kita di belakang backstage kita juga ngobrol bahwa kemungkinan banyak juga yang lagi liburan nih sekarang, jadi kalau misalnya yang nggak lagi puasa, banyak yang sama keluarganya liburan juga, mungkin ke destinasi-destinasi wisata, seperti Bali misalnya, atau mungkin keluarga healing kalau ke Bali, yey, asik ya, ya mungkin yang puasa juga bisa ya kalau pengen, ya bebas-bebas aja ya, santai aja, santai aja, nah sesuai dengan apa yang banyak lagi kelompok pencapir alami sekarang, nah kita pengen bahas juga nih, berbuka puasa terutama bukan di Indonesia, gitu, jadi mungkin gimana nih, apa aja sih, atau berpuasa gimana, apa yang bebeze, ya, apa namanya, beribadah kalau misalnya puasa di tempat lain, gitu, mungkin, Iwan, Iwan masih ingat nggak ada pengalaman pernah menarik dulu ketika berpuasa, mungkin dulu baik ketika liburan, atau musya raki juga pernah di, ketika pas lagi puasa, lagi keluar, atau gimana gitu, Iwan dulu mungkin, ada nggak, Iwan? Pengalaman mistis, ada, begini ceritanya Oh ini acara Apa ya, udah lama sih Udah lama ya Tapi mungkin yang paling berkesan ini sih Baru tahu, kalau misalkan korma, itu kalau digoreng, pakai butter, terus minumnya susu, itu adalah pister buka puasa yang sangat nikmat sekali Oh serius? Jadi kan biasanya kalau kita Bentar kan, bentar, jadi akhirnya itu gue praktekan Dulu, dulu waktu waktu sekolah tuh diajarin sama sama remaja meskidnya lah ya Atau Remas James, James, James James Jaga meskid Sama si Jamesnya itu Remas kan, remaja meskid Atau kalau bahasa Inggrisnya James Jadi si Jamesnya itu waktu itu gue Ya saya Buka puasa di meskidnya Terus dia ngajar gini, katanya biar Lebih berenergi dan lebih cepat Ngerasa kenyang Kita kan nanti itu bakalan Sholah Tarawih juga tuh Jadi makhlukannya jangan langsung berat Jadi mendingan makan Kayak kurma dulu Tapi kalau kurma aja Kadang-kadang kan suka enak tuh Apalagi kalau dingin Si kurmanya itu Paling enak sebenarnya kurma yang seder Yang masih hijau-jauh gitu kan Cuman kalau misalkan Punyanya di rumah itu kurma yang udah Ya biasa yang kurma standar lah ya Yang manisan Lebih enak lagi Kalau sebenernya itu dimasukin ke Kayak Bakaran roti Yang Biar Biar biasa lah ya Buat bikin Terus pakai butter Atau mentega Terus minumnya itu susu dingin Waduh itu asli Asli enak Oke Bisa dicoba nih Di Indonesia Bisa coba ya Bisa dicoba Digoreng ya Ya Dan ternyata Butter itu Biasa Mentega-biasa aja ya Pakai mentega Butter sebiasa Dan ternyata Mentega kita Blue Band itu memiliki keunggulan Kompetitif Dibandingkan Butternya mereka Terus jadi Gue coba ini Di Indonesia Lebih enak Oke deh Iya Enggak Disana gue tau ini Coba nih Pakai mentega Wah Ini lebih enak lagi Jadi bisa Mentega itu kan Biasanya yang Unsalted Biasanya kayak gitu Gak ada rasanya Nah Blue Band Blue Band kita itu Yang sekarang Sudah keluar dari Unilever Mungkin karena Alasan kesehatan Tapi ternyata Sangat enak sekali Itu bikin Rasa si kurma Bakar Atau kurma gorengnya Itu jadi enak Menarik Bisa jadi brand Ambassador ya Untuk Blue Band Karena ada Contohnya bukan hanya Untuk masak aja Yang biasa ya Kayak Untuk roti Atau masak yang lain Tapi untuk korma Juga bisa Cuma pakai Bakaran roti Udah Ya 3 menit Asik Asik Wah gitu ya Itu salah satu Jadi ada Itu salah satu Ininya berarti Insightnya tuh Apa yang jadi Di kita Kayak gimana Di tempat lain Mungkin berbeda juga ya Ini ya Untuk cara makannya ya Gitu Wah Asik 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 Dulu Dulu sempat Pas Puasanya Pukulan Winter Atau lagi Panjang Atau pendek Dulu ingetnya Winter sih Oh Pendek berarti ya Sebetulan Normal ya Eh Sorry Kalau winter berarti Lebih pendek Lebih pendek Enggak harus Enak Enggak harus Betul Ya Tidak harus sih Tinggal Panjang aja Kuasanya pendek Betul Menarik Mungkin berarti Kalau teman-teman ya Nanti Kelompon capir juga Kalau misalnya Ketika mau bulan Ramadan Dia pengen cari yang lebih pendek Bisa sekalian liburan Ke negara-negara yang Lagi musim dingin Iya Betul Iya Gitu Mungkin jadi Apa namanya Saur jam 7 Buka jam 3 Gitu ya Itu Menarik juga ya Mungkin kalau winter gitu Menarik Menarik Karena Karena Gue juga sekarang Kalau sekarang Lagi udah mau menuju Musim panas ya Jadi udah mulai panjang Gitu Jadi Saur itu jam 4 Buka jam 8 Jadi udah lumayan 8 malam Nanti kalau Beda 2 jam ya Sama Indonesia ya Kira-kira ya Panjang puasanya ya Panjang puasanya Agak Apa namanya Beda Iya 2 jaman lah Karena bukanya kan Nanti makin lama Makin malam Karena makin Mungkin summer Paling malam ya Gitu Jadi barangkala orang Ada yang sampai setengah 10 Malam Gitu Bukanya apa Saur itu 250 Gitu-gitu Yang jadi pertanyaan Bins Kalau kayak gitu ya Panjangnya Kalau orang mau puasa Setengah hari Jam berapa bukanya Nah Puasa beduknya Kapan kah beduk zuhur Gitu ya Pas zuhur ya Iya Zuhur jam 1 lah Udah tanggung Normal Ya tanggung ya Pas duha aja deh Aduh Menarik Menarik ya Cuman Menariknya Kalau misalnya Gue sih disini Karena kan kebanyak Ya apa namanya Memang gak ada Apa-apa ya Jadi menariknya Karena Gak ada apa-apaannya itu Jadi beda Cuman Kalau yang udah tau sih Gue Kayak kemarin ya Cukup Cukup ini juga ya Cukup Cukup appreciate Gitu Jadi kita tuh Kayak ada event Kelas gitu ya Pergi Bukan event lah Acara pergi-pergi Barang sekelas gitu Terus udah gitu Kita kayak keluar kota Terus Kita mau dinner gitu Nah kebetulan temen gue Ada satu yang Ada satu yang tau Kalau gue tuh lagi puasa Jadi Si dinernya tuh Dia tanya dulu Win Lu oke gak Kalau Lu jam berapa Lu it's okay for you Untuk udah mulai buka Gitu Oh jam 8 Tapi gak apa-apa lah Gue bilang Lu kan udah Yang lain Gak apa-apa Gitu Tungguin Gitu Jadi sekelas tuh Pada Makannya Pas buka Gitu Gue bilang Aduh Makasih banget nih Temen-temen Begitu Considerate Keluar biasa Gitu Jadi Tapi Apa namanya Iya sih Maksud gue Ya Mungkin juga karena Lebih banyak Yang ini kali ya Apa namanya Banyak yang Udah banyak Kalian yang Tau kali ya Jadi Mereka juga Udah Ya udah Pokoknya Paling Paling Isi Considerate Gitu Menarik Gak aneh Kayaknya Udah makin banyak Orangnya Gak tau Kemarin kan Yang ramai juga Apa namanya Times Square Nah yang satu lagi Kalau orang Indonesia Itu Kalau misalnya itu Adalah suka Buka puasa Barat Tentunya Bookber Nah kemarin Gue baru Bookber Apa namanya Di Kemarin Gue baru Bookber Di Kopenhagen Gitu Di KBRI 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 Gitu Jadi Seperti biasa Masyarakat Indonesia Di sana Berusaha dengan KBRI Mengadakan Kegiatan Ramadan lah Gitu Ada bazar Ya Enggak Sunlat ada Sunteran kilat Jadi anak-anak kecilnya Anak-anak kecilnya Bisa ikut Ke Sunteran kilat Di situ Dua minggu Atau seminggu Menarik juga Gue gak tau Yang nginep Atau gak nyat Tapi kayaknya sih Kayaknya sih Jadi Gue Kemarin Karena Kebetulan Gue itu Lebih deket ke Denmark Lebih deket ke Kopenhagen Untuk ibu kota Daripada ke Stockholm Ibu kotanya Kopenhagen aja Ibu kotanya Yang ini aja Yang deket aja Dan itu Karena Udah biasa Dari tahun-tahun Sebelumnya Karena Masyarakat Indonesia Jadi ini ada Sesuatu yang Menarik juga Karena itu acaranya Di Denmark Yang bikin Kayak orang-orang Denmark Ada pelajaran juga Terus Ada Kita datang Serombongan Ada kali Mungkin dari kita 30 orang 30 atau 40 orang Dari kita datang Terus ada kuis Ada kuis Ada kuis-kuis Ada kuis Jadi ada kuis Pakai kahut Kuis Nah kuis kahutnya Yang menang orang Dari anak Sweden Oh ini dari Sweden ya Oh iya Terus udah gitu Ada kuis apa lagi Yang menang juga dari Sweden juga Terus udah gitu Mereka terus Nyeletuk Mereka memang Orangnya lebih Struggle Karena perlu Perjuangan Untuk sampai sini Kita kan harus Pergi dulu Menyeberangi Selat Jadi Kalau kuis Kita semangat Para pencari makan Jangan-jangan Anak Sweden ya Itu Kalau ada acara Di Copenhagen Ya datang Kalau di Stockholm Ya datang juga Bukan lebih dekat Cuman selalu datang aja Selalu datang Iya gitu Tapi Menarik sih ya Maksudnya Tapi To keep The Ini ya To keep Apa namanya The tradition Juga gitu Karena Karena kan disana Warga ya Jadi Salah satu yang menarik Buat gue kemarin Itu adalah Ketika hampir acara Udah selesai Hampir buka gitu Ada ibu-ibu Satu tuh Dia ngomongin Bahasa Inggris Gitu Kenapa nih Gue ngomong pake Bahasa Inggris Karena Gak semuanya nih Ternyata Jadi karena mungkin Ada suaminya Atau istrinya Orang Denmark Gak bisa bahasa Indonesia Gitu Satu Kedua Anak-anaknya Anak-anaknya tuh kan Sekolahnya disitu Jadi misalnya Kalau mereka udah disana 3-4 tahun Anaknya lahir disana Gak terlalu Terekspos mungkin Atau gak Gak terlalu lancar Pake bahasa Indonesia Gitu Gitu Jadi Apa namanya Dia Ya mungkin Ini hanya sebuah acara keluarga aja Harus gue datengin kali ya Tiap Tahun misalnya Jadi pake bahasa Jadi Menarik juga sih Gitu Jadi Yang menarik tuh Sebenernya adalah Kita memang Ya keep the tradition I think itu sesuatu Yang 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 menurut gue Oke juga Karena Itu sih yang Yang sebenernya orang tuh Appreciate sih Dari-dari kita Ini kita tuh kan banyak ya Kadang-kadang kita tuh Take it for granted juga Bener sih Di Indonesia tuh ya Jadi Oh ini kan ini Apa Cuman kalau disini tuh Ya maksudnya mungkin Di banyak tempat gitu ya Bahwa orang tuh appreciate Ketika Apa namanya Kita gak boleh ini Atau kita tuh harus kayak gini Culture kita begini Gitu ya Itu it's okay Gitu ya Mereka merasa bahwa Ya it's a It's a culture yang Yang asik aja gitu Asal jangan merugikan orang lain Gitu Cuman So Itu banyak yang Yang Apa namanya Yang menarik ya Ben Sisa makanannya dibungkus ya Oh dibungkus dong Itu juga salah satu Kalau itu acara apapun Bukan hanya acara ini Itu udah wajib Budaya 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 membungkus Karena udah disediain gitu Jadi event Jangankan oleh KBRI ya Acara yang kayak gitu ya Untuk acara-acara yang Diadakan oleh orang Indonesia Yang lain disini Itu selalu juga Mereka udah nyiapin Dan anak-anak mahasiswanya Udah dipastikan juga Dan bukan hanya mahasiswa juga Warga yang lain juga Karena kan makannya makanan Indonesia Kayak kemarin tuh menunya Soto Bandung Terus udah gitu ada Ada lobak ya Kering kentang Iya ada lobak Gue juga temen gue nih Nanya Lobak dari mana nih Katanya Gitu ya Gak tau Ini impor kali ya Gitu Jadi Soto Bandung itu Terus Ayamnya sih Biasanya kayak ayam woku Ayam woku Woku itu Menado Menado kan Woku-woku Woku-woku Jepang Ikan Jepang ya Sama satu lagi Ikan apalah Sama nasi Kerupuk Wah gue langsung nih Ada kerupuk Jadi gue Berdiri Apa namanya Jadi gue duduk Dan ngobrolnya itu Didekat meja Dekat bagian kerupuknya Gitu Susah Soalnya minyak Harus Harus bakar kan Harus ada minyak Jadi segala apa Segala macem Jadi ya Agak ribet lah Menarik Menarik Berbagai tempat Beda Beda tempat Beda Adatnya Karena Ya jadi Different juga Ininya Apa namanya Response orang Gue pernah juga kan Puasa waktu di Thailand Jadi gue kerja di Thailand Terus Ada puasa juga Gitu Nah mereka tuh Gue gak tau Bingung Mungkin Gue gak tau Apakah mereka gak terlalu terpapar Atau apa Mereka tuh bingung juga Jadinya gitu Jadi kan Kita ada pergi Acara kantor ya Pergi ke Outing lah gitu Ya gue gak makan Mereka tuh Awkward juga Gue juga mungkin Kalau bukan orang yang biasa Gue juga bingung juga ya Gue harus ngapain Nama orang ini nih gitu Kan gue mau nawarin Kayaknya juga Kan lu gak makan gitu Terus gue makan disini Apakah lu enak Atau enggak Jadi akhirnya mereka Diem dan Bukan diem ya Mereka tuh jadi Ya udah makan aja Makan dan Gak ngajak ngobrol gue juga Gitu Karena mungkin mereka juga Gimana gue mau ngajak ngobrol Gak enak Gitu ya Jadi di meja makan tuh kan Yaudah gue ada juga disitu Gitu Pengen ikut juga Tapi mereka gak ngobrol gue Karena gue juga bingung Gimana juga Gue juga bingung juga ya Mereka Mungkin mau ngajak ngobrol Gue lagi makan Katanya kan Gue gak makan Terus Am I offending Lu gitu Kalau misalnya gue ngajak ngobrol Karena kan Gak tau kan Apa yang harusnya Dilakukan Dan pertanyaan standarnya Biasanya gini Not even water So water juga gak boleh Not even water Gitu Kalau ini Bicara Beda Kalau di beda daerah Beda negara Mungkin kita Waktu puasa yang beda-beda Bahkan kalau gak salah Di Sweden itu Kalau lagi musim Apa Musim panas ya Yang Antara sahur Sama buka puasanya Jauh banget ya Kalau gak salah Itu kan Masing-masing Kalau di negara-negara Terima kasih Absolutely A Sama